Intro Masih di ngobrol bareng gosmiftah Los Rerewe Intro Intro Nah ini pertanyaan terakhir sebelum mereka berdua meninggalkan Kan dong ya Empat ini Ya 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 Semoga si Temon panjang umur Amin Jadi orang sedunia mati Temon hidup sendiri Kalian itu kan sudah banyak ligu-ligu persahabatan nih Dari awal karir sampai pernah berselisih bahkan Dan akhirnya bisa bareng lagi seperti sekarang Dan mudah-mudahan saya doakan ada job lagi bareng-bareng Amin Ada tidak pesan untuk sobat kepo di rumah yang mungkin sedang mengalami fase perselisian dalam hubungan persahabatan Menggocing Abdul dulu Kadang-kadang persahabatan itu diuji bukan hanya pada saat kita susah ya Lebih sulit mempertahankan persahabatan pada saat-saat kita udah punya uang misalnya gitu Waktu kita susah kalau ada konflik kita akan cari penyelesaiannya Begitu kita ngerasa udah punya uang punya kuasa Begitu ada konflik kita ngedepanin ego masing-masing Nah itu gak jarang kita sering mendapatkan ujian itu Tapi di akhir-akhir ini gitu Saya cuma ngerasa bahwa menerima perbedaan Menerima kekurangan Tidak memaksakan kelebihan kita ke orang lain Itu adalah salah satu hal yang mungkin bisa bikin persahabatan langgeng Oke kalau teman Kalau kita lagi saat-saat berselisih sama teman sama kawan Ingat aja itu adalah saat kita lagi diuji di masa kebodohan kita Jadi kalau kita bisa ngelewatin itu Berarti kita bisa langgengnya Kayak saya maaf dari ini Kita sama-sama menyadari Kita terjadi permusuhan waktu itu perselisian lah Itu memang masa dimana kita sama-sama masing-masing ego tinggi Dan itu kita menyadari Itu saat-saat kebodohan kita Oke Sing Tumben ngomongnya bener sih Itu dari Saya ngasih tau itu Itu yang paling Saya sering mengatakan Pasangan yang bertahan itu bukan pasangan yang bener-bener cocok Iya Tapi yang saling mencocokkan antara santu dan baik Betul sekali Ci ada pertanyaannya kamu Ci? Sama mereka berdua Ci Kalau Uci sih penasaran mbah Kalau Bang Temon kok bisa sih gitu ya punya istri enam Tipsnya apa sih bisa jadi playboy gitu Iya Nih Yang pertama Kalau misalnya ini buat saya laki Kalau kita mau menikah Harus cari istri yang pintar ngurus keluarga Satu Yang kedua tuh Kedua pintar ngurus istri Suami Eh suami Yang ketiga harus pintar ngurus anak Ya Nah usahakan ketiga-tiganya jangan saling kenal Nah itu Menyesatkan kan ya Menyesatkan Tapi Bang kayaknya Kalau sama komedian ini Emang cewek-cewek pada nempel ya Soalnya kan Kalau mau makan Ketawa Kalau mau minum Ketawa Kalau mau anu Ketawa juga Saya yakin Kalau cewek-cewek yang ketemu si Temon Itu pasti kena penyakit diabetes Kenapa? Karena banyak makan janji manis ya Ya Nah Sobat Kipo Dalam satu Peribahasa disebutkan Khairul ashabi mayadul luka alal khairi Ini dulu saya pelajari di pelajaran Mahfudar ketika saya sanawiyah Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu atas kebaikan Yang namanya sahabat itu ya kalau salah ditegur Kalau benar ya didukung Beda dengan sahabat sekarang Sahabat sekarang itu adalah bukan yang menjelekkan antara satu dan yang lainnya Tetapi menjelekkan orang lain bersama-sama Maka dari persahabatan beliau-beliau berdua senior-senior saya ini Saya mau ngomong tua nggak enak sih Yang pertama Persahabatan tidak perlu saling mengerti Karena sahabat akan saling menerima hal yang tak bisa dimengerti Kemudian yang kedua adalah Persahabatan yang kuat tak butuh percakapan sehari-hari Atau kebersamaan setiap waktu Selama persahabatan itu ada di hati Sahabat sejati tak akan pernah terpisah Seperti mereka berdua nih Kemudian yang ketiga Sahabat sejati akan muncul dan menghibur di saat kita hancur Bukan malah kabur di saat kita lebur Yang keempat Sahabat itu seperti bintang Kalau lihat Mas Abdel saya bintang Tapi kalau sahabat itu seperti binatang Seperti bintang Sahabat itu seperti bintang Dia memang tidak selalu terlihat Tapi dia selalu ada untukmu Nomor lima Persahabatan sejati itu layaknya kesehatan Nilainya baru kita sadari setelah kita kehilangan Makanya banyak kemudian orang yang baru Oh saya kemarin punya teman enak sih Ketika sudah berpisah dengan teman Dan yang terakhir adalah Persahabatan Bukanlah tentang siapa yang kau kenal Paling lama Tetapi tentang ia yang datang Ke kehidupanmu dan berkata Aku ada disini untukmu Lalu membuktikannya Terima kasih Terima kasih Cing Abdel dan Temon Terima kasih Dan berbagi kisah disini Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih